Bintang Timnas Indonesia Egy Molona Fikri berpeluang tampil membela Leca Gedans saat adapi lanjutan ekstra kelasa pekan ini. Peluang besar bakal tampilnya Egy Molona Fikri karena Leca Gedans akan menghadapi tim yang menjadi juru kunci kelasa main kasta tertinggi Liga Bulandia atau ekstra kelasa musim 2020-2021, yaitu Stelmilik. Jadwal pertandingan Leca Gedans melawan Stelmilik bakal tersaji pada hari Sabtu 26 Februari 2021. Alasan kedua mengapa Egy Molona Fikri bakal tampil karena di pertemuan pertama melawan Stelmilik ia dimainkan oleh pelatih Pyotr Stokowi. Saat bersuah Stelmilik di awal musim, pemain jebelan SKO Ragunan itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-82, menggantikan Conrado. Masuknya Egy membuat Leca Gedans berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 4-2. Jelang laga melawan Stelmilik, Pyotr Stokowi juga memberikan kode untuk memainkan para pemain muda, termasuk Egy Molona Fikri. Terima kasih telah menonton!